Apa itu istidroj? Pasti teman-teman pernah dengar. Istidroj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur. Ketika dia salah Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik. Sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja. Gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya hidupnya tuh lempang, nyaman. Dan sebetulnya Allah lagi nyuekin dia dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!